hai 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 baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenalkan saya Hanif dan juga ada Pak Yatma belakang mulan dari Tbq Madin ahli kelas pada kesempatan siang hari ini kami sedangkan mengadakan program itu adalah peletakan Bantu Pertama Pembangunan Tbq Madin ahli kelas Desa Binangu kami mengusahkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran yang telah membantu jalannya perjalanan pembangunan Tbq ala ikhlas dan juga pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk memulai kegiatan ini dengan bersama-sama yaitu salah satu umat hadewan yang Bapak Alamulan dan juga pemerintah desa dan seluruh stakeholder untuk melaksanakan kegiatan kami dari Tbq ikhlas berdiri sejak 2007 dan kami menggunakan gedung pribadi artinya milik rumah warga untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran Tbq setiap harinya tapi Alhamdulillah mulai hari ini kami sedang membangun yaitu gedung Tbq untuk melaksanakan pembelajaran bagi santri Alhamdulillah santrinya sudah mencapai 216 sampai hari ini kami mohon bahwa restu kepada Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama Mari untuk mengembangkan dengan beramal jariah kami menerima bantuan dari Bapak Ibu semuanya bisa melalui panitia ataupun dari Tbq kunjungan kesempatan kita pada pagi siang ini di desa Binangun Kecamatan Panggarsari ini apa namanya dalam rangka peletakan batu pertama sebagaimana kita lihat di belakang kita pendirian atau pembangunan madrasah dunia atau Tbq al-ikhlas di desa Binangun nah tentu ini momen yang baik dalam konteksnya apa namanya Tbq al-ikhlas dalam rangka tarbiyat Islam bagaimana kita ingin pendirian madrasah dunia berbetul disupport oleh Yopak Ades Pak Ketua Panitia dan para tokoh-tokoh agama disini agar apa namanya punya kepentingan dalam rangka kita ikut apa namanya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteksnya menciptakan generasi-generasi yang memiliki ahlak yaitu ah laku kalimah nah sehingga mudah-mudahan eh ini merupakan apa namanya support dari ABPT Kabupaten Jilacap namun ini tentu bisa memaksimalkanlah makanya mudah-mudahan selain dari aks pemerintah ada juga apa namanya ada eh apa namanya para donatur-donatur lah ya dari apa namanya kaum muslimin muslimat yang tentu mereka punya kecukupan untuk apa namanya agar pembangunan ini segera tempat terhasil selamat menikmati